Intro Ini ternyata meskipun Indonesia belum masuk, tapi saya yakin kita semua bahagia dok Nis. Apalagi ya, tadi kita berusaha menunjukkan kepada Pak Mirsa, cara masak sehat hanya dengan modal Rp50.000 saja. Iya benar banget, apalagi di tahun 2022 ini ya dok ya, tentunya kita di masa pandemi kita tetap harus berbahagia dan kita harus tetap bisa mengatasi semuanya, sehingga kita bisa lebih berbahagia. Dan tentunya bijaksana nih ya, dalam menggunakan budget untuk memasak harian. Nah, terkait dengan makanan lagi nih dok, ada tayangan tentang makanan busuk, tapi ternyata kayak manfaat. Makanan busuk kayak manfaat gitu ya dok ya, kayak gimana ya dok ya, ini dia tayangannya. Makanan yang sudah busuk sudah pasti akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan harus segera disingkirkan. Tapi bagaimana jadinya jika makanan busuk justru malah dipertahankan, bahkan dikonsumsi? Rasanya memang agak sulit dibayangkan, tapi pada kenyataannya, mengkonsumsi makanan yang dengan sengaja dibusukan memang nyata adanya. Penasaran? Nah, berikut ini adalah deretan makanan yang memang sengaja dibusukan sebelum dikonsumsi. Yang pertama dan paling populer adalah keju. Keju merupakan olahan fermentasi dari susu yang telah melalui proses koakulasi atau pengentalan dengan bantuan bakteri renet. Meskipun keju termasuk makanan yang sengaja dibusukan, namun rasanya tetap nikmat dan kandungan nutrisi justru meningkat. Kandungan protein dalam 100 gram keju bisa mencapai 24,9 gram. Selain itu, keju juga mengandung kalsium, fosfor, mineral, dan vitamin yang sangat bermanfaat bagi tubuh. Berikutnya adalah kimchi. Makanan tradisional yang berasal dari Korea ini juga melewati proses pembusukan. Makanan tradisional ini berbahan dasar sawi putih dan loba yang direndam dengan tambahan garam, cuka, bubuk cawai, jahe, kecap ikan, dan bumbu lainnya selama beberapa hari hingga membusuk. Nah, meskipun dibuat menggunakan proses pembusukan, kimchi mengandung vitamin A dan vitamin C yang baik bagi tubuh. Selain itu, kimchi juga terkenal sebagai makanan yang rendah kalori sehingga cocok dikonsumsi oleh mereka yang sedang menjalani diet. Berikutnya ada tapai. Tapai adalah makanan khas Indonesia yang dikemari oleh hampir semua orang. Makanan ini umumnya berbahan dasar singkong dan dihasilkan melalui proses fermentasi yang menggunakan bantuan bakteri sebagai raginya. Selain singkong, tapai juga dibuat dari beras ketan sehingga kerap disebut dengan tapai ketan. Nah, kalau soal kandungannya, tapai tidak kalah sekalipun dibandingkan dengan keju karena kandungan karbohidrat, kalsium, fosfor, dan vitamin B-nya cukup mumpuni. Apalagi harga tapai cukup murah sehingga semua orang bisa menikmatinya. Setelah tapai, ada juga tempe. Tempe merupakan makanan berbahan dasar biji kedelai yang telah difermentasi dengan ragi. Selain rasanya yang lezat, harganya juga murah. Selain dua faktor tersebut, tempe juga memiliki berbagai kandungan gizi yang mumpuni. Salah satunya adalah protein. Kandungan protein pada tempe justru lebih banyak daripada 100 gram daging. Dalam setiap 100 gram tempe, terkandung protein sebesar 20,7 gram. Sedangkan protein dalam 100 gram daging hanya berjumlah 18,8 gram. Nutrisi tempe yang tak kalah tingginya adalah kalsium. Bahkan, kalsium dalam 4 potong tempe dianggap setara dengan 1 gelas susu sapi. Terakhir adalah kecap. Kecap merupakan salah satu bahan campuran makanan yang diolah lewat proses pembusukan sebelum dikonsumsi. Bahan bakunya adalah kacang kedelai yang sudah melewati tahap sortir. Kacang kedelai tersebut kemudian difermentasikan dengan bantuan garam selama 1 bulan sebelum akhirnya ditambahkan gula dan bumbu lain. Sayangnya, kandungan kecap tak cukup berarti bagi tubuh. Hanya ada kalori, karbohidrat, gula, dan garam di dalamnya. Nah, itulah beberapa jenis makanan yang dihasilkan lewat proses pembusukan sebelum layak untuk dikonsumsi. Tenang pemirsa, semuanya aman untuk dimakan asal tak berlebihan. Nah, jangan salah sangka ya. Jadi bukan dibusukan, tapi sengaja difermentasi untuk menjadi lebih layak dikonsumsi dan tentunya lebih meningkat gizinya. Tadi ada kimchi, ada keju, ada kecap, dan ada tempe. Dan ada tape, tape deh. Tape, tape deh. Jadi intinya bukan makanan busuk atau basi, tetapi memang sengaja dibikin, difermentasikan. Dan itu meningkatkan nilai gizi juga ya dok, apalagi kimchi tadi. Wah, itu enak banget. Tapi ngeliat tayangan tadi emang jadi lapar sih. Betul. Nah, tapi ya, kita akan, setelah ini kita tidak akan bahas tentang makanan, tapi kita akan dapat kalau kita mengkonsumsi makanan yang salah. Misalnya, makanan yang asam dan pedas yang membuat asam lambung kita naik. Oke, katanya itu bisa diatasi ketika kita di rumah ya dok ya. Nah, makanya kita akan saksikan bagaimana pertolongan pertama saat kita terkena serangan asam lambung sesaat lagi tetap di Hidup Sehat.